Sayang, ini cincinmu. Kalian sudah jadi suami istri. Kalau ada yang keberatan dengan ini, bicara sekarang. Hentikan pernikahannya. Aku keberatan. Apa kamu bilang? Kamu gila, ya? Ya, itu mengejutkan. Ini sangat konyol. Joy, jangan menikah dengannya. Harusnya kamu bersamaku. Aku hanya mencintaimu. Apa yang kamu bicarakan? Tunggu sebentar. Aku akan menghabisinya. Jangan marah begitu. Tunggu di sini, akan ku bereskan. Kamu, kemarilah. Apa yang terjadi? Jangan menikah dengannya. Apa kamu gila? Joy, kumohon dengarkan aku. Anger tidak cukup baik untukmu. Sudah cukup. Selesai. Sudah ku bereskan. Ayo kita lanjutkan. Mana pendetanya? Tenanglah, aku di sini. Kalian boleh berciuman. Ini sempurna. Manis sekali. Aku harus memotretnya untuk kenang-kenangan. Lihatlah kita. Semua bahagia. Aku mencintaimu. Saatnya mendekorasi kamar kita. Nah, bagaimana? Terlalu banyak wajah tersenyum. Supaya energi kita selalu positif. Aku tidak tahu. Aku hanya menyerap perasaan kesal. Akanku gantung emoji marah di sini. Hei, kapan lapisi dindingnya dengan ini? Ayo lanjutkan. Di keluarga ini hanya aku yang punya selera bagus. Akanku urus konsol kendalinya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa duduk di sini. Baiklah, akanku perbaiki. Sudah, lebih baik. Tunggu, kamu sedang apa di sana? Serahkan tombol itu. Aku mau memindahkannya. Biarkan di tempatnya. Ini sangat tidak nyaman. Hei, apa ini? Kenapa kamu mengubah semuanya? Kamu tidak menghargai pilihanku, ya? Pilihanmu itu sangat payah. Alaram, ku kendalikan konsolnya. Minggirlah, kamu hanya memperburuk. Berhenti mendorongku. Anger, tenanglah. Tarik nafas yang dalam. Baiklah, aku sudah tenang. Berikan tanganmu. Ayo lakukan bersama. Kita berhasil. Ayo berjanji jangan bertengkar lagi. Oh, enggak. Mereka berbaikan. Kamar kita tampak sempurna. Saatnya tidur siang. Bagus. Mereka tidur. Ini kesempatanku. Aku punya rencana untuk menjadikan Joy milikku. Perlu membuat mereka bermusuhan. Rasa cemburu bisa menghancurkan keluarga ini. Sempurna. Ayo berselfie. Lihat betapa serasinya kita. Ini akan menjadi kenyataan. Akanku gantung di bagian tengah. Anger tidak mungkin melewatkan ini. Oh, astaga. Rencana yang licik. Selesai. Sekarang tunggu saja. Ini tidak boleh terjadi. Joy akan jadi milikku. Ada gempa bumi. Ada apa ini? Kamu selingkuh ya. Teganya kamu. Aku tidak mengerti dengan semua ini. Jangan berbohong. Aku muak. Kita sudah berakhir. Aku akan berkemas dan pergi. Kamu tidak akan melihatku lagi. Tunggu. Ibu. Ada yang mau ibu sampaikan? Apa? Ini bukan saat yang tepat. Hei, dengar. Aku harus selamatkan keluarga ini. Tunggu sebentar. Nah, ibu melihat kejadiannya. Saat kalian tidur, Fir berfoto bersama Joy dan menggantung fotonya. Ini mustahil. Ibu, biarkan aku lewat. Ibu bilang yang sesungguhnya. Dasar dia licik. Maafkan aku, sayang. Ayo, bicara padanya. Mana tombol untuk memanggil Fir? Ini dia. Tekan tombolnya. Mana dia? Harusnya dia segera tiba. Oh, aku tampak mempesona. Oh, rupanya kalian. Aku akan membalasmu. Jangan pukul aku. Akanku habisi jadi berkeping-keping. Tarik napas, sayang. Jangan sekarang. Harusku hadapi dia. Mana dia? Kamu tidak akan bisa kabur. Tolong. Rasakan ini. Ini sangat konyol. Mengingatkanku pada kisah lama. Kita harus hentikan mereka. Bagaimana ini? Aku tahu. Hei, semuanya. Perhatian. Baiklah, gak akan kupukul. Kembalikan. Mengerti, selesai. Sekarang carikan pacar untuk Fir. Ayo, kita duduk di sofa. Mau mendengar sebuah cerita? Jangan sekarang. Oke, ayo kita mulai. Masuk ke situs kencan dan temukan pasangan sempurna. Bagaimana menurutmu? Kembali ke yang sebelumnya. Itu keren. Aku mau pergi kencan. Tunggu. Jangan pergi tanpa bunga. Ini bunganya. Terima kasih. Aku pergi. Kenapa dia terlambat untuk kencan pertama? Maaf, aku agak terlambat. Kamu itu gak sopan. Kamu suka dengan bunga? Ini untukmu. Wow, bunga mawar yang cantik. Aku tahu kamu akan suka. Tunggu. Apa itu? Oh, enggak. Bunganya layu. Kumohon jangan menangis. Bagaimana membuatmu ceria? Aku tahu. Tunggu sebentar. Hari yang menyebalkan. Kita akan perbaiki. Siap melihat sebuah trik? Trik seperti apa? Trik sirkus. Akrobat. Ups. Kamu lucu sekali. Tunggu. Aku pasti berhasil. Bagaimana dengan ini? Aduh. Kepalaku jadi benjol. Ini sebuah bencana. Sadness. Tenanglah. Aku di sini. Ini sia-sia saja. Aku pergi dari sini. Kenapa hidup ini sangat tidak adil? Aku mau pergi ke pulau keluarga. Ayo kita ke dunia manusia saja. Seperti Kemaladewa. Alamnya benar-benar indah. Enggak mau. Aku mau ke pulau keluarga. Ada pilihan lainnya juga. Aku enggak tertarik. Ayo kunjungi piramida. Tiongkok juga keren. Pulau keluarga yang lebih keren. Ini akan menyebalkan. Tempat ini payah. Ada meja untuk kami. Lami sudah penuh. Periksa dua kali. Segera ku periksa. Enggak ada meja kosong. Ya, enggak ada yang bisa dilakukan. Kembali ke hotel saja. Lihat kan? Enggak bisa disebut liburan. Kamu pikir malah dewa lebih baik? Sayang, apa yang mereka mau dari kita? Acara kita terlalu populer. Jangan ganggu kami. Mereka enggak akan biarkan kita beristirahat. Bagaimana sekarang? Pakai roda keberuntungan. Biarkan takdir yang menentukannya. Itu ide bagus. Senang bisa membantu kalian. Terima kasih. Ayo. Semuanya kacau. Kencangku berantakan. Dia menangis terus. Aku memahaminya. Jangan khawatir. Banyak pilihan di situs itu. Ayo cari kandidat yang lainnya. Tapi aku menyukainya. Oh, baiklah. Aku pergi. Jangan lupa bawa bunga. Ini untukmu, sayang. Terima kasih. Romantis sekali. Ayo putar roda keberuntungannya. Lihat yang akan kita dapatkan. Ya, pulau keluarga. Alaramnya menyala. Bagaimana cara mematikannya? Aku juga enggak tahu. Dasar anak-anak muda. Terima kasih. Kita segera berlibur. Bravo. Ayo pergi. Jangan lupa bawa juga pelampung lengannya. Aku senang kita enggak pergi ke dunia manusia. Terlalu riuh di sana. Jadi, apa rencana besarmu? Mau membuat aku terkesan? Lihatlah ini. Kamu suka manisan, kan? Silakan, makanlah. Terlihat lezat. Akan ku cicipi. Iyuh, ada kecoa raksasa di sini. Kamu enggak akan memakannya? Oke, bagaimana kalau minuman ini? Bagus. Semoga enggak ada kecoa di sini. Menjijikan sekali. Lupakan makanannya. Aku hanya sangat menyukaimu. Ya, aku enggak suka ada bakteri di tanganmu. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Aku enggak sanggup lagi. Baiklah, ayo pergi. Enggak berhasil lagi. Dia terlalu pemilih. Aku mengerti. Oke, kemarilah. Tersisa satu orang dalam situs kencan ini. Bagaimana dengan dia? Enggak, dia bukan tipeku. Tunggu dulu. Jangan langsung menyimpulkan. Fir, dia sempurna untukmu. Pergilah berkencan. Semoga beruntung. Dadah. Baiklah, ayo kita bisa pergi. Kita akan pergi berlibur. Tidak ada yang menarik di online ini. Hei, ini untukmu. Keren. Aku taruh di sini ya. Ide bagus. Aku bawakan kue mangkuk. Mau? Maksudku terserah, tentu. Dia menyukainya. Sekarang lihat ini. Aku sudah berlatih. Apalagi sekarang. Apa kamu suka? Wow, aku belum pernah melihat orang yang sangat berbakat. Kamu sempurna. Tidak akan ku lewatkan ini. Anwi, mau menikah denganku? Iya, tentu. Kita sudah menikah. Apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Aku mengerti. Hai, apa ada meja yang kosong? Apa? Tidak ada. Kamu yakin soal itu? Kami akan carikan tempat. Terima kasih, sayang. Kamu pahlawanku. Ayo pesan minuman. Bersulah untuk liburan yang seru. Aku mencintaimu. Kalian resmi sebagai suami istri. Ayo berciuman. Cinta adalah hal yang sangat indah. Mereka pasangan sempurna. Sayang, berikan tanganmu. Kamu suka cincinnya? Iya, aku suka. Aku bahagia untuk mereka. Oh, bayi kita menendang. Ayo nyalakan mimpi indah untuk Riley. Akhirnya. Hore, kalian bebas. Ayo bersenang-senang. Tidak mungkin, sayang. Kami kelelahan. Tentu saja. Selalu begitu. Iya, sekarang saatnya membangunkan Riley. Apa? Enggak. Jangan sentuh itu. Kumohon jangan. Ih, dia masih tidur. Kamu jangan lakukan, ya. Baiklah, baiklah. Aku mengawasimu. Aku akan mengacaukan ingatannya. Jangan. Ini keren sekali. Tangkap. Berhati-hatilah, hentikan. Lihatlah ini. Tidak. Kode merah. Ada beberapa detik untuk menekan tombol. Aku berhasil. Hampir saja. Ups. Dasar kamu. Sayang, jangan marah-marah. Baiklah. Ayo kembalikan bola ingatan ke tempatnya. Gak perlu marah. Semua akan baik-baik saja. Aku punya rencana. Aku mau tidur siang. Siapa yang menapun? Halo. Hai. Mau ketemu dengan cucumu? Tentu saja. Aku gak sabar. Berikan tanganmu. Aku gak mau. Sekarang. Oke, baiklah. Ayo pergi. Aku tahu kamu suka di rumah nenek. Tunggu, aku lupa barang-barangku. Ini lebih baik. Aku suka merajut. Apa ada yang mengetuk pintu? Pasti itu cucukku. Aku ingat dia saat masih kecil. Nafsu makan Riley besar. Ini nenek. Aku bawa hadiah untuk cucukku. Apa ini? Ini kopernya sendiri. Semoga selalu bersamanya. Dia gak akan pergi kemanapun. Waktunya akan tiba. Itu hari yang sangat... Oh, kamu sudah sampai? Hai, nenek. Jangan memori itu lagi. Jangan selalu menggerutu. Ini ambillah nenek merajut sweater ini untukmu. Terima kasih. Ini gak modis tapi lumayan. Coba pakailah. Baiklah, nenek. Hanya untuk nenek. Bagaimana, nenek? Halus sekali. Itu cocok untukmu, sayang. Kalau nenek gak keberatan, aku ubah desainnya ya. Sudah, sekarang jadi keren. Dia memang suka warna oranya. Bagus, sayang. Itu modis sekali. Akanku pakai. Kenapa kalian senang? Itu. Kami harus pergi. Kami pergi. Mereka membuat aku gila. Sayang, ayo pelukan perpisahan. Enggak, aku mau memeluk nenek. Baiklah kalau begitu. Kita sedang buru-buru. Dah, sampai jumpa. Sayang, ceritakan apa yang terjadi. Ayo periksa, Riley. Semua baik-baik saja. Dia masih tidur. Kita punya banyak pekerjaan. Singkirkan semua memori buruk. Wow, ini tugas besar. Kita punya banyak tugas. Bukan masalah. Kita bisa selesaikan. Ini, kutemukan memori buruk. Tunggu. Pergilah dari kursi depan. Berhenti. Sudah cukup. Aku benci sekolah. Bagus, ambillah. Langsung ke tempat penyimpanan. Dada. Ini ada lagi. Akan pusingkirkan. Kumpulan berikutnya. Serahkan memorinya. Ini gak menakuti Riley lagi. Memorinya banyak. Kita butuh bantuan. Tunggu dulu. Kamu benar. Mana tombol paniknya? Ini dia. SOS. Hei. Butuh bantuanku. Kita bisa memanfaatkannya. Lihat ke sana. Singkirkan memorimu. Bukan masalah. Akanku bereskan sekarang. Tapi ini bisa jadi masalah. Sebaiknya dibuang. Apa kalian bertiga bertengkar lagi? Jangan bicarakan soal itu. Lebih baik aku membongkar koperku. Ayo lihat apa yang aku bawa. Oh, ini gajah favoritku. Nenek, lihatlah dia menari. Ini gak seru. Pergi ke taman hiburan bersamanya. Dia naik wahana halilintat. Oke, cukup. Aku bosan main dengannya. Waktunya membuka koper berikutnya. Oh, ini Fauci. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Ada tomat, payah sekali. Nenek belum tidur. Apa ini? Oh, ada tomat lezat. Apa lagi yang kamu punya? Ayo tunjukkan. Ah, aku benci katak. Aku dapat, tapi nenek suka. Nenek jadi ingin menciumnya. Oh, enggak. Apa yang kulakukan? Pangeranku kamu penyelamat. Mana pangerannya? Hanya ada aku di sini. Kenapa kamu menciumku? Percuma saja aku pakai gaun pengantin. Apa yang nyangkut? Oh, enggak. Ini dinamit. Aku gak butuh ini. Oh, sayang. Dengarlah, ayo buat penawaran. Tolong jangan meledak. Kamu adalah teman sejati. Tinggal satu koper yang tersisa. Wah, ponsel sungguhan. Harus menghubungi orangtuaku. Aku minta maaf atas perilakuku. Ibu, hai. Maafkan aku. Sayang, ini bukan saat yang tepat. Ah, enggak apa-apa. Ibu enggak terluka. Alarm diaktifkan. Saatnya mengumpulkan memori buruk. Kalian enggak pernah punya waktu untukku. Ibu dan ayah enggak menyayangiku. Oh, ini enggak adil. Aku merajut kaos kaki. Enggak ada yang peduli denganku. Kasihan dia. Aku jadi sedih. Bagaimana bisa membantunya? Oh, aku tahu. Kreativitas akan menyelamatkannya. Sayang, jangan menangis. Ikut dengan nenek. Nenek ingin tunjukkan sesuatu. Baiklah, ayo. Ini papan penyangga lukisan. Keren. Kamu bisa melukis apapun yang kamu mau. Ayo, cobalah. Aku mengerti. Melukis apa ya? Kami tampak bahagia dalam foto ini. Aku punya ide yang bagus. Menjual lukisan. Kamu mau beli? Aku dapat banyak memori bahagia. Seharusnya ini cukup. Ibu dan ayah tidak perlu bekerja lagi. Ini pasti berhasil. Saatnya melukis. Akanku dapatkan perhatian orangtuaku. Aku punya cucu yang sangat berbakat. Sedikit lagi. Selesai. Apa yang kamu punya? Tidak ada jawaban. Dia pasti lebih sedih sekarang. Benarkah? Dia bisa lebih sedih lagi. Apa yang terjadi? Ada yang salah dengan Riley? Oh, enggak. Dia mengalami mimpi buruk. Aku datang untukmu. Tolong aku. Kita harus segera menyelamatkan situasi ini. Lepaskan aku. Ada hantu di kamarku. Nyalakan lampunya. Di mana hantunya sembunyi? Di bawah ranjang? Enggak ada siapapun. Akanku ambil bonekaku agar aku lebih aman. Minggirlah. Akanku bereskan semua ini sendiri. Bravo. Sambutan meriadariku. Terima kasih. Aku menghargai itu. Ada yang enggak benar di sini. Lihat Riley. Dia tampak ketakutan. Aku ketakutan. Monster mau menangkaku. Menjauhlah dari konsol. Kenapa sulit menghadapinya? Kenapa Riley belum tenang juga? Tolong. Lihat instalasi dengan air mata masa kecilnya. Apa? Jangan disentuh. Ini dia. Aku selesai. Hasilnya bagus. Aku hanya perlu memasang label harga. Akan bernilai 100 memori bahagia. Nenek, lukisanku sudah jadi. Sempurna. Nenek tertidur. Aku akan menjual lukisan. Jangan sampai membangunkan nenek. Berhasil. Nenek masih tidur. Tapi tunggu. Aku lupa bawa koper lagi. Aku harus cepat. Siapakah itu? Cepat tunjukkan dirimu. Oh, anxiety pergi kemana ya? Sayang. Kamu sedang main petak umpet dengan nenek. Kopernya tidak ada. Tapi dia lupa bawa ponselnya. Aku nggak punya pilihan. Aku harus menghubungi orang tuanya. Nanti ku telpon lagi. Joy, tenanglah. Akan ku hancurkan instalasi ini. Dengarkan aku sekali saja. Putri kalian menghilang. Apa katanya? Tidak. Dia pasti ketakutan. Apa yang kita lakukan? Oh, kita orang tua yang buruk. Jangan salahkan dirimu. Sayang, kita akan menemukannya. Tenanglah. Di mana anxiety kecil kita sekarang? Lihat. Instalasi masa kecil Riley bereaksi ke air matamu. Halo, kalian mendengarku? Aku ulangi ya. Putri kalian menghilang. Aku nggak mengerti apa-apa. Tunggu. Iya, kami akan mengurus ini. Kita akan menemukannya. Aku ikut. Nggak, ada yang harus mengendalikan Riley. Aku mengerti. Iya, Pak. Akanku ambil alih. Di mana bisa menemukan pembeli? Lukisanku butuh promosi yang baik. Aku punya ide. Akanku gantung papan tanda di sini. Ini akan menunjukkan di mana lukisan terbaik. Tinggal panggil para tetangga saja. Waktunya pergi. Siapa itu? Apa-apaan ini? Ini sangat menarik. Ayo lihat lukisannya. Ayo. Kenapa para tetangga itu berisik sekali? Sebelumnya tanda itu tidak ada. Apa maksudnya semua ini? Dijual lukisan. Halo, mau membeli lukisanku? Aku hanya ingin orangtuaku nggak bekerja lagi. Cita-cita yang konyol. Dasar pemimpin semoga beruntung. Kembalilah. Ayo tanya para tetangga. Nenek, nenek sedang apa? Kemana putri kami pergi? Petunjuknya ada di situ. Apa maksudmu? Ini sederhana. Aku menunjukkan papan penyangga lukisan dan menyarankan melukis. Dia menjual lukisannya. Kita harus mencarinya di luar. Ayo tinggalkan tempat ini. Rencanaku nggak lancar. Ibu, ayah, aku sayang kalian. Keluarga yang bahagia. Lihatlah dia. Dia sangat sedih. Belilah lukisanku. Dia manis sekali. Berapa harganya? Kami nggak punya banyak memori bahagia. Hanya ini. Bukan itu yang kubutukan. Ibu, ayah, ayo adopsi dia. Ikutlah dengan kami. Aku harus memikirkannya dulu. Rambutmu cantik sekali. Kita adalah keluarga besar. Mimpiku menjadi nyata. Aku nggak perlu lukisan ini lagi. Tunggu dulu. Lukisan cucuku tidak boleh ditaruh di lantai begini. Kita menemukannya. Berikan tanganmu. Menjauhlah dari mereka. Sayang, kami khawatir. Aku hanya senang bertemu dengan nenek. Nenek menyayangimu. Kami semua menyayangimu. Apa yang terjadi? Kamu itu tidak malu, ya? Apa? Memalukan. Mengerikan. Memalukan. Kalian punya masalah? Iya, di sini. Mau memulai pertengkaran keluarga? Hei, apa ini? Mereka benar. Kita nggak memperhatikan putri kita sendiri. Maafkan kami. Aku butuh perhatian kalian. Kami akan perbaiki. Sekarang lebih baik. Ayo pulang. Ayo berbaikan secara resmi. Jangan bertengkar lagi. Hore! Itu lebih baik. Kita bisa pulang sekarang. Kita bermain apa di rumah? Tunggu dulu. Kita lupa kopernya. Kita sampai. Terima kasih sudah membantu kami. Aku mengingat sesuatu. Ayo lewatkan memorinya. Ini hari yang melelahkan. Ayo istirahat. Dada, nenek. Berapa memori yang dia punya? Kami senang kamu selamat. Ayo pulang. Tunggu aku. Aku takut. Ayo periksa yang sedang Riley lakukan. Ini sangat gawat. Aku ketakutan, ibu. Bagaimana sekarang? Aku tahu, bu. Berikan tangan ibu. Kamu jenius. Kirimkan cinta ke Riley. Sayang, kenapa kamu menangis? Jangan takut. Ibu di sini. Mau ibu bacakan ceritanya? Iya, aku mohon. Dengarkan baik-baik. Pada dahulu kala ada seorang putri. Bagus, kita berhasil. Aku ada di mana? Putrimu ketemu. Selamat untuk kalian. Masukkan memori buruk ke tempat penyimpanan. Misi selesai. Kita sudah berusaha dengan baik. Tunggu dulu. Konsol kendalinya milik kami. Halo. Apa? Awas kamu ya. Jangan danggu aku. Coba cari kelasmu tanpa kaca matamu. Jangan terlambat. Kami tidak bermain dengan kutubuku. Lonceng berbunyi. Ayo masuk. Apa salahku pada mereka? Aku tidak bisa melihat. Waktunya menderita dan merasakan sakit. Hai. Senang bertemu. Aku anxiety. Tidak ada yang mengundangmu. Oh, ayolah. Kita bisa berteman, kan? Mungkin. Atau bisa jadi musuh mana ruanganku. Tunggu dulu. Kamu joy, kan? Gaya rambutmu keren. Itu menjijikan. Dan ini si pemalu. Kami senang melihatmu. Jangan terlalu dekat. Oh, tanganmu berkeringat. Jangan melihatku. Dia membutuhkanmu. Ayolah. Aku tidak mengerti. Apa harus ku tekan? Baiklah, ku coba. Bagus periksa hasilnya. Semua melihat kejadian ini. Aku terlalu malu untuk ke kelas. Tidak ada pilihan. Aku harus masuk. Maaf, terlambat. Boleh masuk. Serangan ku, tubuhku. Lily, kamu dari mana saja? Aku tersesat. Kamu bisa maju ke papan tulis? Iya, Burit. Aku akan ke sana. Bisakah membimbingku? Dia akan membuat kita dapat masalah. Jangan khawatir. Aku tahu jawabannya. Kamu teman sejati. Lihat baik-baik. Ini dia, pecundang. Sudah ku duga. Lihat, dia akan menangis lagi. Anak-anak, jangan berisik. Aku tidak tahu caranya, Bu. Makanya kamu harus masuk kelas tepat waktu. Duduklah. Nilaimu F. Itu tidak adil. Ini bukan salahku. Siapa yang berikutnya? Oh, duduklah dengan tenang. Aku juga merindukanmu. Murid dengan nilai F memalukan. Tunggu dulu. Bangunlah dari bangku depan. Hentikan. Sudah cukup. Aku benci sekolah. Aku tidak mau ke sekolah lagi. Hei, tenanglah. Kamu menghalangiku. Dia mengalami hal memalukan. Ayo bekerja sama kecemasan dan rasa malu. Kamu jenius. Aku akan belajar di rumah. Itu mereka lagi. Kamu sudah dapat posisi bagus, kan? Tetaplah di situ. Kenapa mereka jahat? Oh, waktunya makan. Bisa memperbaiki moodku. Ini burger keju favoritku. Kursi ini ada orangnya. Baiklah, aku duduk di sini. Superman mengunci kotak makan siangku. Akhirnya. Apa ya isinya? Oh, bau sekali. Sudah kuduga kutubuku makan rumput. Bukan masalah. Ini kan sehat. Anak keren makan burger. Ayo, Jahili dia. Setuju, aku ikut. Mau mencicipinya? Tentu saja. Ups. Jangan lagi. Itu burger berdepu. Resep spesialku. Kamu mau ke mana? Kamu akan suka. Tunggu dulu. Tidak apa-apa, Lily. Kamu tidak lapar. Aku mau pulang. Aku agak cemas. Ayo, kita pergi. Kamu akan mengacaukannya. Mereka terlalu khawatir. Tenangkan mereka. Aku setuju. Kalian tidak malu berteriak begitu. Semuanya kacau. Tenanglah. Ayo, kita bekerja. Tidak boleh terlambat lagi. Hei, Lily. Lupa makan siangmu ya? Burger berdebu sudah menunggumu. Hiraukan saja mereka. Ayo, duduklah. Ini ada ujian matematika. Mulai dari mana? Ini sangat sulit. Saatnya melihat contek, kan? Kalian boleh mulai. Waktu berjalan. Aku harus selesaikan ini. Syukurlah sudah persiapkan jawaban. Pastikan Guru tidak melihat. Ini mudah. Aku jago menyontek. Buri tidak melihat. Berapa lama waktu tersisa? Ibu melihat semua itu. Apa itu di sana? Dia datang. Aku belum selesai. Tunjukkan kertasnya. Sempurna. Kami sudah berusaha. Berhasil. Kalian dapat A+. Pertahankan. Lily, apa kamu menyontek? Berani sekali kamu. Apa? Kamu harus mengerjakannya sendiri. Ibu berikan nilai F dengan tanda minus yang besar. Nilai F kedua hari ini. Kalian menyebabku. Kita selamatkan dia. Kerja bagus, rekanku. Aku akan membalasmu. Aku sudah muak. Aku tidak akan kembali ke sekolah ini. Di sini payah. Aku tidak punya teman. Oh tidak, bantalku basah. Aku harus tidur dengan bantal basah. Aku bebas. Aku bisa apa tanpa kalian? Semangat. Ini akan baik-baik saja. Tidak bisa kulakukan. Bantal bodoh. Kamu menghianatiku. Aku tidak akan menyerah. Akan kukeringkan. Selesai. Akhirnya, perbaiki semuanya. Biar ku kendalikan. Aku punya ide. Pakai ini sebagai mikrofon. Ini akan baik-baik saja. Ayo kembali bekerja. Cepat lakukan. Akanku habisi. Tenanglah, dasar pemarah. Kalian akan dapat balasan. Aku yang berkuasa. Tahan dia. Berhentilah mempermalukan Lily. Kamu dipecat. Istirahatlah. Cari udara segar. Lepaskan. Aku takut. Tim lama kembali. Ayo perbaiki. Aku bisa jadi penyanyi. Bisa melakukan konser. Tidak perlu sekolah lagi. Kami datang, hai. Siapa kalian? Kami perasaanmu. Ini sangat aneh. Kami akan bantu. Mulai dengan pertahanan diri. Aku siap. Kamu harus memukul Lily dengan ini. Lemparkan. Sayang sekali kertasnya. Tangkap kertasnya. Jangan sampai mengenaimu. Akanku coba. Aku menangkapnya. Kamu tahu cara melindungi dirimu. Setelah pertahanan diri, kamu bisa menyerang. Hentikan kekerasannya. Aku bantu dengan matematika. Aku butuh asisten. Boneka juga bisa. Dua tambah dua jadi berapa? Jawabannya jadi empat. Bila ditambah dua lagi? Aku tahu. Jadi enam boneka. Baiklah. Berikan tos yang sedih padaku. Sekarang giliranku ya. Jadikan dirimu seseorang yang modis. Aku mau. Coba pakai ini. Aku seperti nenek-nenek. Kami perbaiki penampilanku ya. Terlalu ketat. Ini kegagalan. Kegagalan total. Coba lagi ya. Wow. Ini keren. Semua murid pasti terkejut. Buat mereka terkesan. Tunggu. Satu lagi. Menyempurnakan penampilan. Sekarang kamu jadi murid paling modis. Lihat penampilanmu. Dan tinggal makananmu. Ini menjijikan. Kamu salah. Makanan sehat memberi kekuatan. Lihat. Aku juga mau. Rasanya lumayan. Sentuhan terakhir manikur modern. Wow. Terang sekali. Favoritku. Tunggu dulu. Lily, kamu keren. Waktunya berangkat sekolah. Aku mau lihat wajah mereka. Sembunyi. Aku khawatir. Ayo mulai. Lily adalah murid yang paling cantik. Aku pasti bisa. Berikan ranselmu, kutubuku. Bicara padaku. Wow. Kamu tampak modis. Aku tahu. Kamu jadi keren. Ayo kita berteman. Tentu. Aku mau. Aku mau menangis. Kena kamu. Serahkan padaku. Minggir kalian. Rasakan ini. Kenapa dia? Pergi sana. Dia menggila. Ayo pergi. Pergi sana, pengecut. Kalian menyukaiku. Itulah yang kumaksud. Kamu berhasil mengalahkan mereka. Yes. Aku harus masuk ke kelas. Ayo ikut aku. Ayo hancurkan sekolah ini. Jadi, ayo mulai pelajarannya. Kamu terlambat lagi. Dia akan dapat hukuman. Tapi kamu keren. Apa katanya? Aku siap mengerjakan soal. Ayo lihat. Ini tampak mudah. Apa dia bisa mengerjakannya? Selesai. Itu jawaban yang benar. Bagus sekali, Lily. Kamu dapat A+. Terima kasih. Oh, ada telpon lagi. Ibu segera kembali ya. Duduklah yang tenang. Rasakan itu, kutubuku. Itu yang kalian bisa. Dasar lemah. Giliranku. Tolong. Dan jangan mendekatiku lagi. Dia digigit oleh orang yang keren. Bukan aku. Kamu menang ronde lainnya. Ayo menjauh dari dia. Benar sekali. Makan siang. Ini makananmu. Nikmatilah. Lihat. Kutubuku makan rumput lagi. Dia sudah digigit seekor sapi. Kalian tidak mengerti apapun. Ini makanan sehat. Memberiku kekuatan. Akanku tunjukkan pada kalian. Perhatikan baik-baik. Kalian bisa lakukan ini. Ayo, cobalah pemakan burger. Aku kekenyangan. Tidak bisa bangun. Jadi, siapa pecundangnya sekarang? Aku mau masuk kelas. Jaga diri kalian. Dasar gendut. Kamu akan ujian. Kamu pasti bisa. Purit, aku datang. Wow. Kamu tepat waktu. Aku siap ujian. Baiklah. Ini ujianmu. Terima kasih. Ujian ini mudah. Kuselesaikan dengan cepat. Selesai. Sudah selesai? Coba diperiksa. Semua jawabannya benar. Kamu dapat nilai tertinggi. Ibu Reed, aku harus sampaikan sesuatu. Luna dan Brian punya contekan. Mereka selalu curang. Dasar murid curang. Terima kasih sudah memberitahu ibu. Silakan pulang. Waktunya pulang. Kamu sudah boleh pulang. Kelas kan baru dimulai. Tentu saja. Kalian akan dapat kejutan. Kejutan apa ya? Anak-anak, kemarilah. Kami tidak bersalah. Cepat berikan contekannya. Kalian mencoba membodohi ibu. Ibu akan panggil orang tua kalian ke sekolah. Lily, kamu sudah berhasil. Tugas kita selesai. Saatnya kembali. Terima kasih. Aku tidak bisa lakukan tanpa kalian. Lepaskan. Kami tidak akan ulangi. Kalian berjanji? Tentu saja aku berani bersumpah. Baiklah, kalian diberi kesempatan. Hore. Kami harus bagaimana? Sudah lama tidak mengendalikan sesuatu. Lily membutuhkan kecemasan. Kalian mulai lagi. Singkirkan ini. Bagaimana denganku? Seolah-olah aku ini tidak ada. Sepertinya aku harus mengambil kendaliku sendiri. Coba lihat di panduan ini. Aku juga bisa mengadopsinya, kan? Aku akan jadi emosi utamanya. Aku tidak punya teman sama sekali. Aku merasa kesepian. Akan keren kalau punya satu teman sejati. Ada apa dengannya? Bagaimana kalau dia sakit? Tidak apa-apa. Kami akan membantunya. Aneh. Tidak berhasil. Bagaimana ini? Hei, jangan panik. Siapa kalian? Oh, dia melihat kita. Ayo berkenalan. Namaku Joy. Halo. Aku anger seperti yang kamu lihat. Jangan mulai begitu kejam. Baiklah, hai. Aku fear. Discuss. Menjijikan. Siapa yang menemukan jabat tangan ini? Aku tidak akan bertahan seharipun tanpa antiseptik. Kasihan dia. Dia tidak punya teman. Dan emosinya juga tidak akan menyentuhnya. Sedih sekali. Oh iya, aku harus berhati-hati dengan jaringannya. Apa aku begitu menjijikan? Ya ampun, kamu melakukannya lagi. Apa? Itu reaksi alamiku. Bagaimana ini? Bagaimana menghiburnya? Aku ada ide. Ini kenangan bahagia. Coba kamu lihat. Aku ingat hari itu. Aku jalan-jalan di taman dengan bonekaku. Tapi tiba-tiba hujan turun. Petir menyambar Emily dan menghancurkan dia. Hari yang menyenangkan, bukan? Hari menyedihkan dalam hidupku. Baiklah, kita pikirkan yang lain. Ups, tidak berhasil. Iya, kita perlu yang lain. Itu dia. Bing Bong akan membantu kita. Ayo, sobat. Gajah yang sangat lucu. Manis. Sepertinya dia dari neraka sembunyi. Apa masalahnya? Sudahlah, dia pengecut. Lebih baik bermainlah. Terima kasih. Sepertinya itu membantu. Dia nggak menangis lagi. Iya, Mindy. Bersemangatlah. Ayo, Bing Bong. Bing Bong nggak pernah gagal. Dia akan menyesalinya. Bagus. Semoga dia bersih dari kuman. Ayo, Bing Bong. Itu sepatu kuah. Ya ampun. Apa salahnya, Mindy? Dia kan hanya ingin bermain. Oh, akan ku hapus hurufnya. Sayang sekali. Kita harus menjawabnya. Anger, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Apa salahku? Berhenti. Keluarlah. Tukang perintah. Baiklah. Aku keluar saja. Cepatlah. Mindy, kami akan segera kembali. Bersemangatlah. Dan kalian harusnya malu. Kita harus berusaha untuk membuat Mindy bahagia. Joy mengamuk. Kita harus menghiburnya. Jika tahu caranya, lepaskan tanganmu. Bagaimana jika bahagia? Dia juga harus marah. Amang kasang. Kebahagiaan itu kegembiraan. Selalu sesuai denganmu. Terlalu banyak emosi. Oh-oh. Di sana semakin nggak aman. Bagaimana kabar Mindy? Secangkir teh wangi yang nikmat untukku. Hmm, enak. Sekarang sejangkir lagi untuk... Aku lagi. Aku nggak punya teman bermain. Aku kesepian. Sangat menyedihkan. Aku nggak pernah punya teman bermain. Aku akan sendirian selamanya. Oh, Mindy. Tadi itu apa? Apa mereka berkelahi? Coba lihat. Ya ampun. Lari demi hidupmu. Wow. Aku belum pernah ke taman sendirian. Oh, taman bermain. Mungkin ada sesuatu yang menyenangkan di sana. Aku suka gelembung sabun. Keren. Ups. Hati-hati. Hmm. Mindy nggak punya mainan seperti itu. Lihat bolanya. Ini kesempatanku. Itu akan hilang. Wow. Hei. Maaf. Nanti akanku kembalikan. Kemana perginya? Ibu. Mainanku. Oh. Hampir nggak bisa lolos. Fir. Kamu lagi? Iya. Hai. Oh, halo. Ada apa di sana? Teman-teman. Ayo tenanglah. Kamu pikir kamu pintar? Oh. Buah apa yang merasukimu? Bersiaplah. Tunggu. Oh, iya. Ayo buat sesuatu yang lezat. Aduh, cukup. Baiklah, berdamai. Aku mendengarkan. Nah, makanan enak bisa menghiburmu. Kami ikut. Pertama, coba lihat yang disukai Mindy. Aku menemukan kenangan sempurna. Hmm, kejunya banyak. Lezat sekali. Ini pizza. Tepat sekali. Resepnya harusnya ini dia. Jadi, kita perlu bahan-bahan ini. Tampaknya mudah. Bagaimana? Ayo. Mudah-mudahan semua yang diperlukan ada. Aku dapat kulit dan sausnya. Aku ambil sayurannya. Harusnya cukup. Cukup untuk 10 Mindy. Jadi, apa lagi? Iyuh, salami. Discuss. Cepatlah. Kita hampir selesai. Tinggal sentuhan akirmu. Senang aku berpisah dengannya. Bagus. Masukkan ke microwave. Aku yang masukkan. Aku saja. Itu kan ideku. Aku yang potong sayuran. Hei, Koki. Masukkan saja. Oh, dia benar. Ayo lakukan bersama. Atur waktunya. Terlalu lama. Resepnya bilang begitu. Itu salah. Kamu itu yang salah. Aku lebih tahu. Kenapa berpikir begitu? Ups. Oh, enggak. Ups. Pizza kita. Atau sisanya. Mindy gak akan gembira. Oh, suara apa itu? Lihat yang kubawa. Balon. Cantik, tapi gak ada yang istimewa. Tunggu dulu. Kamu suka gelembung sabun? Ini bagus. Boleh pinjam? Tentu silakan. Tiup sebanyak yang kamu mau.